Penyidik Diretorat Raksasa Kriminal Umum Pulau Cambi menaikkan kasus penipuan investasi budidaya ikan lele ke tahap penyidikan. Alikon dilakukan dari hasil gelau pekaru penyelidikan kasus ikon. Kasus penipuan investasi budidaya ikan lele oleh PT. Darsah Haria Darussalam atau DHD terus bergulir di Diretorat Raksasa Kriminal Umum Pulau Cambi. Setelah melakukan gelau pekaru dari serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan korban dan kepala cabang, penyidik menaikkan kasus tersebut ke tahap sidik. Diretor Raksasa Kriminal Umum Pulau Cambi Kompespol Kaswandi Irwan mengatakan meskipun telah naik ke tahap sidik saat ikon masih belum ada tersangkau di dalam kasus yang ditangani penyidik di Raksasa Kriminal Umum Pulau Cambi. Kaswandi mengatakan saat ikon penyidik Pulau Cambi masih berkoordinasi dengan di Raksasa Kriminal Umum Pulau Cambi. Rencananya dalam waktu dekat penyidik Pulau Cambi akan memeriksa tersangkau PT. DHD Pusat yang ditangani Pulau Sumatera Selatan. Selain itu, kepala cabang PT. DHD di Jambi berinisial A masih terus diperiksa. Kasus Lele, Investasi Lele. Kita sudah melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan itu kita sudah menemukan peristiwa pidananya. Nah, hasil dari penyelidikan itu sudah dikelar perkara oleh tim kita. Kita sudah naik sidik. Itu sudah hampir suatu minggu naik sidik. Nah, sekarang tim melengkapi untuk menentukan tersangkanya. Karena salah satu tersangka itu diduga tersangka, ya itu sudah diamankan oleh Pulau Cusat.